Pelaksana tugas PLT Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa Akhirnya merespon ramai balihodirinya sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 Giring membenarkan rencana tersebut Ya, saya memang mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 Ucap Giring dalam jumpa vers virtual Senin 24 Agustus Giring menjadi PLT Ketua Umum PSI untuk menggantikan sementara Grace Natalie yang sedang kuliah di Singapura Saya tahu bahwa pencalonan ini memang tidak gampang Tetapi saya yakin insya Allah dengan kerja keras dan kerja cerdas, kerja ikhlas Saya bisa melewati ini semua imbunya Ex-Vocalis Niji itu menyebut pencalonan ini berdasarkan keputusan internal PSI Untuk mengusung anak muda di Pilpres 2024 Karena setengah pemilih di 2024 adalah anak muda Oleh karena itu bagaimana kalau yang memimpin bukan anak muda Siapa yang lebih mengerti tentang kebutuhan anak muda itu sendiri? Kita ingin mengisi ruang-ruang politik di tahun 2024 dengan anak muda Indonesia Yang mengerti tantangan global Yang mengerti tantangan setiap keluarga Indonesia Dan mengerti tantangan setiap komunitas yang ada Juga tantangan di setiap daerah masing-masing bebernya Giring juga mengaku sudah meminta restu keluarga Untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 Saya tahu ini juga akan berat buat keluarga saya Tetapi setelah berdiskusi panjang lebar dengan ibu saya Mereka memberikan begitu dukungan yang luar biasa untuk saya Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!